Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Pada kesempatan kali ini kami akan Mendemonstrasikan Aplikasi yang kami Usulkan untuk inovasi Belajar dalam Memperingati hari pendidikan Nasional Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Langsung saja Kita Demonstrasikan Demonstrasikan untuk aplikasinya Termasuk ini juga demonstrasi nanti Kepada peserta didik Cara penggunaannya Disitu sudah tertampil suatu layar HP Kita klik Buka aplikasinya, disitu logonya Ada di samping opera Kita buka Ini sebelumnya ada suara musiknya ya Nanti ada suara musiknya Kemudian Selanjutnya disitu ada tampilan Disini ada tampilan menu Ada menu Home Informasi Materi Kemudian latihan soal Disini adalah kuis Menilai atau asesmen Kemudian disini ada survei Survei untuk memberi penilaian pada aplikasi ini Oke Harapannya semua disini kita padukan Dimana sisi numerasinya Atau dimana sisi literasi dan numerasinya Adalah aplikasi ini Kita tahu bahwasannya Kemendikbud sedang Gencar-gencarnya Membuat aplikasi yang berbasis mobile Tujuan kami juga ini tujuannya adalah Aplikasi ini bisa dibawa kemana saja Oleh siswa kita Dan bisa belajar dari mana saja Kapan saja Ketika dalam perjalanan Ketika Berada sambil di rumah sambil tiduran Nah ini harapannya bisa Menjadi salah satu Pendamping anak-anak ketika belajar Langsung saja Kita lihat Komponennya ya Disini ada komponen Informasi Kita klik informasi Oke Tentang aplikasinya Disini suatu penjelasan aplikasinya Kemudian kita Next ya Kita next Nah disini ada informasi ya Tentang tombol-tombolnya Sehingga tidak membingungkan Untuk pengguna user baru Yang sebenarnya Bagaimana sih cara penggunaan Aplikasi ini Kan begitu ya Kemudian materi yang kami sajikan Pada E-Nobel kali ini adalah Materi peluang Kami mengambil materi peluang Tanpa menghilangkan Langkah-langkah dalam pembelajaran Kita Memberikan Jukan hanya suatu materi Tapi mencoba menampilkan suatu Narasi yang mengajak Berbicara dengan pembaca Atau dengan user Disini kami Awali dengan Apa ya Kalau di alur merdeka M-nya adalah Memulai dari diri Sehingga kami tanyakan kepada User Kenapa kita harus belajar peluang Nah Apa sih manfaatnya kita belajar peluang Atau apa sih contohnya Nah Kemudian disini Kami Bertanya Mengajak Peserta didi Untuk Menjawab Meskipun nanti menjawabnya tidak Secara langsung Mereka mergumang Memulai dari diri Nah kemudian kami disini Sediakan penjelasan secara video Kita mix Ya Jadi Jadi tidak hanya Visu Tidak hanya Teks Tapi juga berupa Video Disini tinggal kita klik langsung Ya Tanpa keluar dari aplikasi Maka akan Ya Video yang kami sediakan Ini Videonya menjelaskan tentang Kenapa kita harus belajar peluang Selamat pagi Jadi Hari ini Membahas tentang Peluang secara Eksperimen Ya Melakukan Disini sudah diberikan Satu langkah-langkah Disini harus apa Bahannya disiapkan Ya Ada koin Ada dadu Kemudian 42 Bola Warna berbeda Kadangkan Bagaimana nanti Sesuai kita mengumpulkan Jadi kita mixkan juga Ini dengan menggunakan Google Education Dalam hal ini Kami Kombinasikan dengan Google Slide Oke Kita coba klik dulu Bagaimana berjalan Ya Dia akan keluar aplikasi Keluar dari aplikasi Tapi tidak menutup ya Sebetulnya Ini Kita geser Nah ini sudah ada isiannya Templatenya sudah ada Mereka tinggal mengisi saja Sesuai dengan Yang mereka dapatkan Dari perlakuan itu Ya Melakukan dulu Memulai dari diri dulu Ya Menemukan Kemudian Sudah selesai Nanti Mereka Disini ada narasi Dan seterusnya Sama sebenarnya Isian dari ini adalah Kalau di Sebelumnya adalah Lembar kerja Begitu ya Zaman berikutnya Nah disini ada Suatu penjelasan Setelah mereka melakukan Maka apa sih Penjelasan dari Peluang empiris itu Maka disediakan Video penjelasan Oke misalkan Mau lihat latihan soal Jadi Bukan hanya teori Atau Bukan hanya Sajian materi Tapi ada juga Latihan soalnya Nah Dalam latihan soalnya Ini Mereka melakukan Terlebih dahulu Mencoba Mengerjakan terlebih Dahulu Kemudian Pembahasannya Kami sajikan Berupa video Pembahasan Nah ini yang Menjadi Bisa mewakili Anak-anak Atau peserta didik kita Menjadi semangat Untuk belajar Latihan soal yang diberikan Adalah soal-soal Berupa literasi Dan numerasi Oke Namun Di kuis Ya Di kuis ini Kami Bukan hanya Menyajikan soal Literasi Numerasi Tapi juga Beberapa konsep Yang sederhana Kami tampilkan juga Sehingga Menurut Kaida penilaian Adalah Ada soal yang tipe C1 C2 Hingga C4 Oke Kita pilih start kuis Kita coba lihat Start kuis Mengisi biodata Ya Itu mencegah Jadi feedbacknya Langsung masuk Di situ Di sini Perhatikan Sudah ada timernya Sudah di set Timernya Sudah ada timernya Jadi ini sudah bisa Diakui Sebagai assessment Di situ Your score 20% Ya 20 poin Surveynya Sama ini Untuk menilai Angket Atau menilai Aplikasi ini Begitu yang dapat Kami sampaikan Kurang lebihnya Kami mohon maaf Kesukuran Keseron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh